Hai, saya El, dan ini adalah tol komputer episode ke-49, Analisis Kecurangan UTBK 2022. Beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat SBM PTN untuk tahun 2022. Jika ingin mendaftar, siswa harus mengikuti UTBK alias ujian tulis berbasis komputer. Dalam masa penantian pengumuman hasil tes ini, netizen dihebohkan dengan tersebarnya foto-foto soal UTBK lengkap dengan nama hingga foto peserta tes yang membocorkan. Hal ini diakini berkaitan erat dengan perjokian ujian masuk universitas, yang setiap tahun selalu saja terjadi. Kekecewaan para peserta pun tidak terbendung dan tidak sedikit yang meneror nama-nama peserta ujian yang tersebar. Sebenarnya, bagaimana kronologis tersebarnya foto-foto soal UTBK tersebut? Dimana tempat pelaksanaan tes UTBK yang kecolongan? Bagaimana teknis kecurangan ini terjadi? Perangkat apa saja yang digunakan dalam kecurangan tersebut? Apakah benar nama-nama dan foto yang tersebar adalah pelaku kecurangan? Mari kita bahas satu persatu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 17 Juni 2022, saat membuka Twitter, saya langsung disodorkan dengan trending 1 di akun saya, yakni UTBK 2022. Setelah dibuka, ternyata memang sedang ramai pembahasan terkait dugaan kecurangan pelaksanaan UTBK 2022 yang baru-baru ini dilaksanakan. Semua bermula dari akun Twitter komentar yang dituliskan Eca berupa link yang berisi foto-foto ujian UTBK yang diakuinya didapat dari grup Telegram. Saat link dibuka, kita akan diarahkan ke Google Drive dengan judul folder panen banyak 1 garis miring 3 yang berisi 25 folder nama lengkap peserta ujian UTBK yang jika dibuka satu persatu, dipenuhi dengan foto-foto layar komputer yang menampilkan soal ujian saat itu. Semua orang menjadi gempar. Bagaimana bisa ada peserta yang berhasil memotret saat ujian tersebut? Bukankah tidak diizinkan membawa handphone ke dalam ruang ujian? Dari sinilah mulai bermunculan berbagai spekulasi mulai dari tempat tes UTBK yang kecolongan dari mana Eca mendapatkan file tersebut identitas Eca yang diakini merupakan salah satu peserta tujuan soal-soal tersebut di foto dan seterusnya. Cerita semakin melebar setelah memperhatikan nama folder Google Drive yakni panen banyak 1 garis miring 3 yang harusnya ada folder lain berupa panen banyak 2 dan panen banyak 3 yang artinya selain 25 nama tadi masih banyak nama peserta lain yang juga terindikasi terlibat dalam kasus ini. Eca sendiri tidak dapat memberikan part 2 dan 3-nya namun menjelaskan sudah ada orang lain yang memegang data tersebut. Eca pun menambahkan di part 2 ada daftar peserta lengkap dan di part 3 bahkan tercantum lokasi penginapan dan briefing persiapan mereka disinilah cerita menjadi semakin menarik kemudian muncullah satu akun lagi yakni etmabafh underscore 22 yang mengaku memiliki part 2 dan 3-nya dirinya bahkan membuktikan dengan mengupload tangkapan layar memperlihatkan folder-folder tersebut namun banyak yang akhirnya khawatir dengan akun tersebut karena kelihatannya data ini luar biasa berbahaya bahkan jika diperhatikan terdapat file bernama rekap nilai peserta SBM namun dalam kerumitan cerita tersebut ternyata ada beberapa pihak yang meyakini akun twitter etmabafh underscore 22 ini justru merupakan komplotan peserta curang ini hal ini kemudian ditanggapinya dengan mengirimkan laporan kecurangan ke sekretariat LTMPT melalui email cerita ini kemudian menggantung setelah akun etmabafh underscore 22 tiba-tiba menghilang entah karena dihapus oleh pemiliknya atau ada penyebab lain karena besarnya rasa penasaran netizen termasuk saya terhadap part 2 dan 3 akun eca sebagai penyebar pertama pun kembali dicari banyak orang di saat banyak yang kembali ragu dengan keberadaan folder lain tersebut eca akhirnya mengupload beberapa foto dari folder peserta lain yang tidak ada dalam Google Drive di awal tadi bahkan dengan indikasi lokasinya berbeda dengan lokasi peserta-peserta di folder Google Drive yang tersebar bukti penting segala rangkaian kasus ini adalah file yang tersimpan di Google Drive dengan nama panenbanyak1-3 folder Google Drive ini awalnya di-share menggunakan link bit.ly-utk4c oleh akun eca-neca-022 dan disebar ke beberapa akun Twitter yang biasa membahas UTBK hingga video ini saya buat link tersebut masih dapat diakses dengan bebas setelah dibuka saya kemudian mendownload folder Google Drive tersebut dan di luar dugaan total kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan untuk menampung semua foto tersebut sekitar 3,16 GB dari foto-foto tersebut saya mencoba menganalisis setiap gambarnya dan mencari informasi apa saja yang mungkin dapat kita simpulkan sebelumnya saya bukanlah ahli forensik anggota badan intelijen dan sejenisnya jadi saya mohon kalian jangan terlalu serius dan menganggap semua yang saya sampaikan adalah kebenaran anggap saja video ini sekedar analisis iseng pemula yang sekedar tebak-tebak bos manka eh tapi mana tau saja kan dari sekian banyak yang dibahas ada 1-2 yang kebetulan benar justru kalau benar semua jangan sampai kalian malah berpikir saya komplotan mereka hehehe di antara sekian banyak teka-teki yang ada lokasi pelaksanaan UTBK yang kecolongan adalah yang paling mudah dijawab dalam salah satu gambar yang diambil terlihat ada kertas yang menempel ke casing komputer yang sedang digunakan kertas ini menjelaskan kepemilikan inventaris komputer tersebut yang disertai logo salah satu kampus penyelenggara UTBK yakni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pihak UPN Veteran Yogyakarta pun mengonfirmasi bahwa sudah mengamankan para peserta yang terbukti melakukan pelanggaran dan melaporkannya ke LTMPT dan pihak perwajib sebenarnya andai dalam gambar pun tidak ditemukan adanya logo ataupun simbol-simbol kampus tertentu kita sudah dapat mengetahui kampus tempat pelaksanaan ujian dari nomor peserta yang tertera di layar digit pertama nomor peserta merupakan kode untuk kelompok ujian yakni 1 untuk Saintec dan 2 untuk Sosfum digit kedua dan ketiga mewakili tahun pelaksanaan UTBK yakni 2022 yang diambil 2 digit belakangnya kemudian barulah digit keempat hingga keenam merupakan kode pusat UTBK alias kode perguruan tinggi negeri kalian dapat googling dengan kata kunci daftar pusat UTBK 2022 lalu masuk ke website utbkacak.com untuk melihat kode tiap universitas pusat UTBK 2022 dalam foto terlihat digit keempat lima dan enamnya secara berurutan adalah 363 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan temuan kita tadi daftar kode UTBK ini kemudian dapat kita gunakan untuk mengetahui lokasi ujian peserta di folder lain yang belakangan diupdate oleh Caneca 022 kode yang ditunjukkan dalam foto tersebut adalah 191 yang ternyata bukan kode Universitas Gajah Mada seperti Dogaan Eca melainkan Universitas Lampung hal berikutnya yang menjadi misteri adalah perangkat apa yang digunakan untuk mengambil gambar hal ini menjadi pertanyaan besar sebab biasanya tempat tes UTBK bahkan menyiapkan metal detector banyak spekulasi yang muncul terkait hal ini mulai dari kamera smartphone kamera permen karet spy cam sabuk kacamata dan jam tangan spy pulpen kamera kancing kamera dan lain-lain namun menurut keyakinan saya gambar-gambar ini diambil menggunakan kamera handphone ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengecek informasi dari sebuah foto yang paling mudah adalah dengan mengklik kanan di foto tersebut lalu pilih properties lalu pilih tab details disana akan muncul informasi detail foto tersebut mulai dari dimensi resolusi dan seterusnya namun untuk lebih lengkap lagi kalian dapat mengecek metadata dari foto tersebut menggunakan aplikasi berbayar ataupun secara online disini saya menggunakan website metadata2go.com untuk melihat informasi tersebut disini terlihat bahwa foto ini diambil menggunakan kamera perangkat Sony dengan model SO-02K jika kalian googling menggunakan kata kunci SO-02K kalian akan mendapati bahwa kode tersebut merupakan model dari Sony Xperia XZ1 Compact istilah SO-02K sendiri lebih diketahui di Jepang dan dieksklusifkan ke operator NTT Docomo selain model yang tertera kalian juga dapat memperhatikan dimensi foto yang dihasilkan foto-foto tersebut memiliki dimensi 3792 x 5056 pixels informasi ini akan cocok dengan datasheet Sony Xperia XZ1 dimana dimensi foto yang dihasilkan oleh kamera utama dengan resolusi 19MP adalah 5056 x 3792 pixels selain model SO-02K dalam beberapa foto lain juga ditemukan model lain yang digunakan yakni G8441 yang juga merupakan model dari Sony Xperia XZ1 dengan mempertimbangkan beberapa peserta yang tes bersamaan dan penggunaan lebih dari satu model Sony Xperia XZ1 dapat disimpulkan perangkat yang digunakan lebih dari satu meski menggunakan spesifikasi yang sama untuk alasan mengapa handphone model ini yang digunakan saya pun tidak begitu paham entah karena kualitas kamera yang bagus model yang tipis harga pasaran yang saat ini lebih murah atau mungkin ada pertimbangan lain banyak juga yang berasumsi mana tahu perangkat yang digunakan adalah rakitan sendiri dengan ukuran lebih kecil dan kebetulan saja menggunakan perangkat kamera Sony Xperia XZ1 hal ini pun tidak dapat dipastikan namun saya pribadi lebih meyakini peserta membawa handphone ke dalam ruangan sebab jika memperhatikan software yang digunakan untuk mengambil gambar kalian akan melihat kode 47.2.b.5.38 underscore 0 yang jika kalian googling kode tersebut ternyata merupakan versi firmware dari Sony Xperia XZ1 yang berarti foto ini diambil menggunakan aplikasi kamera bawaan handphone tersebut lokasi pelaksanaan sudah perangkat yang digunakan pun sudah pertanyaan berikutnya siapa yang mengambil gambar tersebut jika menggunakan analisis sederhana hanya 2 orang di dalam ruangan yang memungkinkan untuk memotret menggunakan perangkat yang sudah dibawa tadi yang pertama adalah peserta dan yang kedua adalah orang yang mengawasi jalannya ujian tersebut jika meyakini pengawaslah yang memotret maka kemungkinan hal ini akan keliru ada 3 alasan untuk menyangkal pernyataan tersebut pertama dalam 1 sesi tes di hari yang sama ada beberapa peserta yang ujian secara bersamaan jika demikian tentu dibutuhkan beberapa orang pengawas sekaligus dalam eksekusinya alasan kedua dari sudut pandang kamera jika dilakukan oleh pengawas otomatis pengawas akan terlihat memeluk peserta ujian dari belakang yang tentu saja terlihat sangat mencolok jika memang pengawas yang membantu memotretkan tentu sudut pandang foto akan terlihat dari atas karena lebih mudah memotret dalam keadaan berdiri dan alasan ketiga proses pemotretan ini berlangsung cukup lama bahkan ada yang hingga peserta selesai menjawab soal tentu saja tidak mungkin pengawas menemani peserta selama 1 sesi ujian berlangsung jika tidak mungkin pengawas lantas bagaimana jika peserta sendiri yang mengambil gambar tersebut pilihan ini lebih masuk akal namun dalam kenyataannya hal tersebut kemungkinan besar tidak terjadi ada 3 alasan yang mendasari mengapa tidak mungkin peserta sendiri yang mengambil foto tersebut pertama dalam beberapa foto yang berurutan dengan durasi tidak sampai 10 detik kalian akan melihat posisi kamera cenderung stabil bahkan ada yang stabil dari awal hingga gambar terakhir jika setiap kali mengganti soal peserta harus memotret kembali tentu posisi kamera akan sangat berbeda untuk setiap fotonya kebanyakan foto bahkan memperlihatkan salah satu tangan peserta berada di mos tugas memotret ini tentu semakin sulit jika dilakukan hanya menggunakan satu tangan saja namun yang terlihat adalah saat posisi kamera stabil tugas peserta sepertinya hanya mengklik pilihan untuk membuka soal selanjutnya dan orang lainlah yang mengambil gambar kedua dalam salah satu foto terlihat dengan jelas kedua tangan peserta diletakkan di meja ujian hal ini jelas meruntuhkan teori pesertalah yang memotret foto tersebut lantas siapa yang mengambil gambar apakah makhluk halus yang dibawa khusus oleh peserta kodam atau sejenisnya yang lebih masuk akal bagi saya adalah setelah handphone berada dalam posisinya seseorang mengendalikan handphone tersebut dari jarak jauh lalu membuka aplikasi kamera dan mengambil foto tersebut setelah foto diambil peserta membuka soal selanjutnya dan dipotret kembali dari jarak jauh proses ini berulang hingga soal terakhir siapa yang mengendalikan perangkat peserta dari jarak jauh kemungkinan besar adalah joki ujian yang entah untuk mendapat bocoran soal atau berniat membantu peserta menyelesaikan soal ujian tersebut masalah joki masuk ujian universitas ini memang menjadi berita tahunan dari zaman dahulu kala mulai dari zaman konvensional yang langsung menggantikan peserta di tempat hingga saat segala keamanan sudah ditingkatkan dan ujian sudah menggunakan komputer masih ada saja celah yang dimanfaatkan untuk menawarkan jasa joki mereka untuk penggunaan aplikasi kendali jarak jauh sudah beberapa kali saya bahas di video-video sebelumnya sehingga tidak akan saya jelaskan ulang di video ini termasuk aplikasi apa saja yang memungkinkan untuk digunakan jika penasaran silahkan cek video terdahulu seperti membongkar kecurangan tes CPNS 2021 atau zaman-zaman membahas hack videotron melihat sudut kamera yang sejajar atau bahkan sedikit di bawah meja kemungkinan perangkat menempel di pakaian atau malah digantung dan rapat dengan pakaian ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil foto seperti itu dari handphone salah satu metode yang pernah digunakan 4 tahun lalu dan ketahuan adalah menempelkan handphone ke pakaian yang sudah diberi lubang pada posisi kameranya dalam hal ini pemilihan Sony Xperia XZ1 akan sangat mendukung sebab berbeda dengan handphone pada kasus 4 tahun lalu yang posisi kameranya berada di tengah posisi kamera Sony Xperia XZ1 yang berada di pinggir akan mengudahkan dalam proses desain pakaian yang digunakan oleh peserta dalam pemberitaan dan postingan yang beredar banyak yang menggunakan narasi bahwa nama-nama dalam folder Google Drive yang tersebar bertujuan membocorkan soal ujian tersebut kebanyakan menduga para peserta ini merupakan komplotan joki yang mengikuti ujian hanya untuk mendapat bocoran soal guna menguntungkan peserta lain yang sedang di joki oleh timnya hal seperti ini memang kerap terjadi dalam dunia perjokian semisal ada mahasiswa yang sudah diterima di kampus tertentu pada tahun 2020 ataupun 2021 mereka ini masih dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes SBM PTN di tahun 2022 peserta yang merupakan komplotan joki seperti ini biasa hanya menjadi tumbal guna mengetahui soal apa saja yang keluar di ujian tersebut namun saya pribadi meyakini kebanyakan atau bisa jadi 25 nama peserta dalam google draft tersebut bukanlah komplotan joki yang bertugas membocorkan soal melainkan hanya peserta yang menggunakan jasa joki ada beberapa alasan saya meyakini hal tersebut pertama sebelum mengikuti ujian setiap peserta seharusnya diberi nomor token yang berbeda sehingga soal yang dikerjakan tidak sama antara tiap sesinya termasuk untuk ujian di hari-hari berikutnya bahkan jika diperhatikan urutan mata pelajaran yang diujiankan pun tidak selalu berurutan untuk ujian senteknya ada yang mengerjakan kimia terlebih dahulu ada yang mengerjakan biologi terlebih dahulu dan seterusnya alasan kedua diantara para peserta terlihat ada yang kesulitan dalam menjalankan instruksi yang diberikan sehingga kamera terhalang pakaian atau bagian tubuh peserta hal ini memperlihatkan para peserta tidak sepenuhnya terlatih dengan eksekusi yang dilakukan jika seluruh peserta adalah komplotan dari tim joki itu sendiri tentu masalah-masalah teknis seperti ini tidak akan terjadi dan alasan terakhir setelah meneliti beberapa peserta saya mendapati yang bersangkutan memang baru saja lulus di tahun ini dengan menggoogling nama peserta dengan awalan astrigea saya menemukan tugas video yang bersangkutan yang di upload di youtube pada februari 2021 lengkap dengan keterangan nama dan kelas 11 ipadua jika februari 2021 yang bersangkutan masih duduk di kelas 11 otomatis tahun ini dirinya baru saja lulus dari kelas 12 termasuk dalam salah satu komentar di video pembelajaran 7 bulan lalu yang bersangkutan ternyata termasuk siswa kelas 12 ipadua dengan menggoogling nama lainnya dengan nama depan awliya kalian akan menemukan bahwa pada tahun 2016 yang bersangkutan diterima di salah satu SMP di Surakarta jika 2016 yang bersangkutan baru masuk SMP berarti 6 tahun kemudian yakni tahun ini dirinya baru saja lulus dari SMA dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi hal serupa juga ditemukan pada salah satu peserta bernama depan Ilona dengan menggoogling namanya kalian akan menemukan postingan blog pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengikuti seleksi PPDB Madrasah Sanawiyah tertentu pada tahun tersebut 3 alasan ini harusnya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa nama-nama yang tertera ini murni peserta yang menggunakan jasa joki dalam mengikuti ujiannya setelah serangkaian teka-teki sebelumnya yang akhirnya menjadi pertanyaan adalah untuk apa soal-soal tersebut difoto dan mengapa harus difoto bukan divideokan atau bahkan sekedar mengaktifkan kamera agar joki dapat melihat soal dan mengerjakan jika melihat foto-foto dari google drive tersebut hampir semua mata pelajaran yang diujiankan difoto satu persatu meski dalam beberapa kasus ada yang terlewat durasi diambilnya gambar pun terkadang hanya selisih beberapa detik saja dengan foto selanjutnya mengapa harus difoto saya menduga alasannya adalah karena waktu pengerjaan ujian yang sangat terbatas untuk tes kemampuan saintex saja setiap subtesnya hanya diberi waktu 22 menit 30 detik jika hanya mengandalkan kamera yang diaktifkan untuk menjawab setiap soalnya dibutuhkan waktu yang lama termasuk memberi jawaban ke peserta dengan melihat foto berurutan dengan durasi singkat dalam pengambilannya saya meyakini yang terjadi di lapangan kurang lebih sebagai berikut setelah sampai di tempat ujian peserta ataupun joki mengaktifkan perangkat peserta kemudian setelah soal mulai dikerjakan joki akan memandu peserta untuk membuka soal satu persatu dalam judah waktu tertentu setelah joki yang mengendalikan kamera selesai memotret soal tersebut setelah seluruh soal di foto joki yang berada di tempat berbeda mengakses galeri dan mulai mengerjakan soal-soal yang sudah di foto tadi entah dengan dibuka di komputer atau sekalian di print tim joki ini pastinya terdiri dari banyak orang sehingga pengerjaan soal-soal tersebut membutuhkan waktu yang singkat setelah semua soal selesai dikerjakan jawaban kemudian dikirimkan ke peserta untuk dimasukkan ke isian komputer segala teori yang saya sampaikan di atas dapat disangkal oleh peserta dengan berkata bahwa semua dikerjakan sendiri tanpa joki dan hanya kebetulan iseng saja mengambil foto soalnya entah dengan tujuan untuk melindungi jokinya atau alasan lain namun jika skenario tersebut terjadi bukti foto ini akan menjadi bumerang mereka seperti dalam foto ujian bahasa inggris salah satu peserta saat waktu tersisa 6 menit 23 detik yang bersangkutan baru menjawab satu soal saja namun secara ajaib di foto berikutnya satu menit kemudian saat waktu tersisa 5 menit 7 detik seluruh soal telah selesai dijawab saya yakin andai kalian melihat soal-soal bahasa inggris dalam ujian tersebut kalian pasti akan mengatakan mustahil tiba-tiba menyelesaikan semua soal tersisa dalam waktu 1 menitan sebab untuk membaca dan memahami setiap soalnya saja mungkin dibutuhkan lebih dari 1 menit karena teks yang sangat panjang hal ini juga terjadi di sebagian besar ujian di peserta lain dimana soal dibuka satu persatu tanpa ada yang dijawab dan tiba-tiba di akhir seluruh pertanyaannya sudah terjawab penuh setelah joki selesai menjawab soal ujian tersebut bagaimana cara menyampaikannya kepada peserta standarnya ada dua pilihan yang dapat dipakai pertama menggunakan media pesan singkat ataupun chat pilihan ini adalah yang paling mudah dan tidak membutuhkan tambahan device lainnya hanya saja tantangannya adalah otomatis yang bersangkutan harus mengeluarkan handphone dan melihatnya dalam durasi yang lama sepanjang mengisi jawaban hal ini tentu sangat beresiko mengingat gerak-gerik peserta dapat dipantau oleh pengawas pilihan kedua adalah menggunakan perangkat audio tambahan untuk memudahkan joki dan peserta dengan tambahan perangkat audio joki dari kejauhan dapat memberikan instruksi apa yang harus dilakukan peserta seperti memastikan posisi kamera sudah pas timing untuk beralih ke soal berikutnya setelah difoto hingga pada akhirnya memberi jawaban lengkap kepada peserta yang bersangkutan jika saya yang menjadi joki tentu pilihan menggunakan audio tambahan akan terlihat lebih menarik ditambah saat ini perangkat audio dengan koneksi nirkabel sudah merajalela dengan ukuran yang sangat kecil bahkan dalam temuan kasus joki 4 tahun lalu alat dengar yang digunakan bahkan lebih kecil dari earplug safety dengan penjabaran di atas dan segala asumsi yang beredar di internet masih tersisa banyak misteri yang kemungkinan bisa dijawab setelah kasus ini diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang misteri pertama siapa yang membocorkan foto-foto ini ke internet dalam narasi yang dibangun oleh pemilik akun echan echan 022 sebagai penyebar pertama dirinya mengaku hanya mendapatkan link tersebut di grup telegram namun banyak pihak meyakini pemilik akun tersebut justru antara peserta ujian pengguna joki atau malah komplotan joki tersebut yang berhianat entah karena alasan apa dasar keyakinan ini adalah akun twitter yang baru dibuat pada juni 2022 yang seolah dibuat semata-mata hanya untuk membocorkan adanya praktek kecurangan ini selain itu jika memperhatikan folder di google drive yang beredar tertera tanggal modifatnya yakni 17 juni oleh bravo incognito yang tidak berjarak jauh dengan waktu echan echan 022 menyebarkan linknya apakah dirinya memang murni sekedar mendapat link secara tidak sengaja atau memang dirinya terkait dengan hal tersebut entahlah tapi kemungkinan dirinya akan dicari untuk memberi kesaksian misteri kedua mengapa nama foto menggunakan tanggal satu bulan lalu jika memperhatikan nama file foto-foto ini kalian akan melihat formatnya adalah tanggal diikuti dengan keterangan waktunya hal ini mengiring orang awam untuk mempercayai foto tersebut diambil satu bulan sebelumnya yakni pada bulan april sesuai namanya namun jika dicek di propertis fotonya waktu yang tertera tetap mengikuti waktu ujian yakni bulan mei 2022 entah penamaan ini bertujuan untuk menyamarkan waktu pengambilan atau memang tidak disengaja hal tersebut belum bisa dipastikan namun jika tidak disengaja mengapa foto di semua perangkat memiliki format yang sama misteri ketiga apakah folder panen banyak part 2 dan part 3 benar-benar ada meski keberadaan folder selalu diulang-ulang belum pernah ada yang secara terang-terangan membagikan folder tersebut padahal folder panen banyak part pertama hingga saat ini masih bisa diakses dengan bebas dasar adanya folder lain ini hanya narasi adcaneca 022 dengan menyertakan beberapa foto yang katanya berasal dari folder tersebut namun hingga kini isi foldernya saja tidak pernah dibuka bahkan sekedar menunjukkan folder nama-nama di dalamnya seperti folder bagian pertama yang tersebar misteri keempat apakah pengawas ujian terlibat dalam kecurangan ini bagian ini adalah misteri terakhir yang masih menjadi tanda tanya jika pengawas memang tidak terlibat bagaimana bisa puluhan peserta lolos dan membawa perangkat elektronik ke dalam ruang ujian padahal biasanya tempat tes UTBK bahkan menyiapkan metal detektor untuk mencegah hal-hal seperti ini kurang lebih demikian yang dapat saya ulas terkait kasus beredarnya foto-foto soal UTBK SBMPTN tahun 2022 andai sempat mendapat folder panen banyak part 2 dan part 3 mungkin pembahasannya bisa lebih panjang lagi harusnya kasus ini sangat mudah untuk dipecahkan sebab ada 25 nama peserta yang jelas-jelas tidak dapat menyangkal keterlibatannya dikarenakan nama lengkap dan foto ujian mereka tertera di foto yang tersebar petugas yang berkepentingan hanya perlu memanggil dan meminta keterangan mereka maka segalanya akan terjawab puntas kembali lagi saya pertegas segala analisis saya di atas hanya asumsi pribadi dengan dasar yang masih sangat dangkal tidak perlu dianggap sebagai standar kebenaran anggap saja tebak-tebak buah nangka saya pribadi malah berharap semua yang saya jabarkan ternyata keliru sehingga tidak ada yang berpikir saya komplotan joki ujian tersebut dan malah menyerang sosial media maupun kolom komentar video ini sekian tol komputer episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati